Intro Bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Amin. Yang belum punya anak, segera Allah berikan anak keturunan. Amin. Yang belum punya jodoh, segera Allah temukan jodohnya. Amin. Yang terhormat, segera pengurus IRT dan IRW. Amin. Para pengurus, masalah nurul ibadah. Para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Mudah-mudahan apa saja yang sudah kita persiapkan Apa saja yang sudah kita berikan Apa saja yang sudah kita kerjakan hari ini Merupakan tanda kita sudah bersyukur Ini amat mi'mat Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga nantinya Mudah-mudahan kita mendapatkan Danjaran yang berlipat danjaran Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Furna La'im syakartum la'azi dan nabur Wa la'im syabartum inna alabi la syarif Salawat dan salam Kita curahkan dan kita hadiahkan Kepada sosok-sikur insan Yang mana beliau lah lantik Yang akan memberikan jawaat di akhir zaman Beliau adalah Sayyiduna Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum Sekarang hadirin dan hadirat Dan hadir-hadirin sekalian Ayo sama-sama kita kepada salawat Allahumma salim Al-Fatihah 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 Mudah-mudahan kita semua yang membaca salawat tadi Termasuk warna umat yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad SAW pun juga cinta kepada kita semua Amin Amin Sebab di dalam kitab Yang dikarat oleh Ismail bin Yusuf An-Nabahari Disitu dia mengatakan Di antara baedah atau utama daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Dapat menjaga balap dan musik Amin Belum lagi berita banjir disutur dalam tempat bumi yang lain Kebakaran Belum lagi musibah yang lipat protensi Jambi ini Yang pada generasi muda-muda gila Yang malam-malam mereka bukan yang mencari sesuatu yang bermanfaat Justru bawa parang, bawa wolok, bawa samurai untuk mempelahkan alam orang Untuk bunuh Kalau bunuh mungkin muda-buda tua bawa parang tapi yang dibelahnya melaku Tapi kalau sekarang bawa parang yang tak dibelahnya ke balang Nah, mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam bindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin, amin ya Rabbah, amin. Ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimahumullah. Jikalau kita berbicara tentang peristiwa Isra' wal-mi'raj Nabi Muhammad SAW, tentu peristiwa ini sudah sangat familiar sekali di belakang itu. Setiap tahun kita selalu mengadakan acara peringatan Isra' wal-mi'raj. Setiap tahun subhanallah diarahkan dengan meriah, dengan sukacita di mana-mana di setiap masjid, pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai ada yang tenang malam, semuanya meraksanakan acara Isra' wal-mi'raj. Di antaranya apa? Supaya umat Islam mau berukur, mau bersatu, memperkuat tali silaturah. Maksudnya kalau diundang hadir acara, yodah, sempat-sempatkanlah. Tahu. Kemudian juga dari peristiwa Isra' wal-mi'raj tadi, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah dibaca oleh adik kita tadi. Di awal surat Al-Isra' Allah subhanahu wa ta'ala bertirman. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylah. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladhi barokna hawrah. Dinuriahu min ayatina innahu huwassami'un bajir. Tentu kita semua pasti sudah paham dan tahu bagaimana cerita peristiwa daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak sudah paham. Adik-adik pun juga sudah paham. Ibu-ibu pun juga lebih paham. Lebih paham. Tetapi di sini banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra' al-mi'raj tadi. Nabi Muhammad SAW. Maka berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diawali dengan kalimat. Subhanah. Apa punya firman awalnya? Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Allah mengajarkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dini. Dan kita tidak adon apapun. Oleh karenanya di antara salah satu amalan atau zikir yang bisa kita gunakan untuk mengabungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu tasbih. Tasbih itu dari mana asal kalimannya? Dari kalimat sabbahu wa ta'ala. Artinya apa? Mensucikan. Berarti kita ketika bertasbih itu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kita ngobrol yang tidak-tidak. Ngomongin orang yang tidak jelas. Mending kita baca tas. Tasbih. Tatbih. Kita meninggikan Allah Kita agungkan Allah Kita memuliakan Allah Subhanahu